Siapkah TGB jadi cawapres Jokowi? Survei LSI Deni J.A. menunjukkan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi, yang akrab di Sapatwan Guru Bajang, TGB, menjadi pilihan responden sebagai salah satu cawapres ideal Jokowi. Nama TGB juga disebut tuli PDIP masuk daftar bakal cawapres Jokowi yang mengerucut. Namun TGB menegaskan apapun tugas yang dia manahkan adalah kehormatan. Saya pikir suatu kehormatan yang luar biasa bagi siapapun, terlepas dari keterbatasan kemampuan secara individu. Tapi siapapun anak bangsa, jangankan dalam posisi itu, dalam posisi apapun bisa bekerja untuk ke Republik yang kita cintai. Seperti saya masih jabat Gubernur, ya tentu suatu kehormatan, kata TGB kepada wartawan setelah mengisi diskusi di Aula Pertemuan ICMI, JL Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juli 2018. TGB secara pribadi menyebut kriteria untuk menjadi cawapres Jokowi. Cawapres yang dipilih untuk Pilpres 2019, menurutnya, harus bisa melengkapi calon presiden. Satu dengan yang lain bisa saling lengkapi. Kemudian ada pertimbangan kewilayahan dan latar belakang dan banyak sekali. Tetapi tetap saja menurut saya kepemimpinan nasional satu. Presiden dan wapres adalah duit tunggal, jadi harus ada kecocokan, kemestri dan keberterimaan dan kenyamanan kerjasama, papar TGB. Tapi TGB menegaskan Jokowi punya andil dalam menentukan kriteria cawapres yang akan mendampinginya maju pada Pilpres 2019. Tetap saja itu kewenangan bapak presiden dan tokoh-tokoh lain yang beliau anggap perlu untuk diajak omong bersama siapa yang pantas jadi cawapres itu, sambungnya.